jumpa lagi di channel cuan 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 terus oke kalau teman-teman lihat nih diagram di belakang ini dicat di belakang ini teman-teman akan lihat itu catnya emas gold naik tinggi dan bukan masalah harganya ya naik-naiknya emang tinggi cuman belum sampai ke all-time high cuman yang patut dicatat adalah volumenya kalau teman-teman nanti akan sharekan biar lebih jelas teknikalnya itu volumenya luar biasa besar sekali ya mungkin terkait juga sama isu perangnya Rusia Ukraina ya mungkin masih seputaran itu ya dan kita nggak ngerti ini arahnya mau kemana tapi kok emas kok gold hubungannya sama crypto apa sama BTC apa Bitcoin nanti akan saya bahas lebih lanjut persamaannya dan saya menemukan bukan kelucuannya keunikannya cocok-cocokan nih dengan sejarahnya antara emas dengan BTC ini faktanya fakta-fakta yang menarik dan ini nanti akan berkaitan sama kemungkinan pergerakan di luar dugaan di bulan Maret nah disini kalau teman-teman lihat mulai tanggal 14 Februari ini time frame daily di emas ya time frame daily itu dimulai tanggal 14 Februari teman-teman bisa lihat lonjakan volumenya ngeribang disini ini kalau giniin nah ini kelihatan baru kelihatan lonjakan volumen besar itu tinggi banget dan kota merah itu nanti akan saya nanti saya akan bahas belakangan di sini bisa jadi pengaruhnya karena sentimen mau perang antara Rusia dengan Ukraina kalau udah kita ngomong emas dari dulu sampai sekarang itu bisa dibilang mungkin investasi yang paling aman bisa dibilang seperti itu ya orang-orang mulai ambil emas mengalihkan aset kemas karena dibilang mungkin bisa mendapatkan infatil yang bagus disitu di saat kondisinya tidak menentu atau mungkin nanti diramalkan Maret akan ada resesi lagi karena berkaitan sama kenaikan suku bunga Amerika dan lain mungkin ada tambahan lagi berita lagi yang luar biasa nantinya Maret kita enggak tahu sama-sama kita cek dan ini hubungannya apa dengan BTC seperti yang kita tahu dalam tiga hari hari ini dengan dua hari belakangan BTC itu drop turun dalam lihat kalau kita ubah ke sini daily akan kelihatan di time frame daily terutama di ya ini dua hari belakangan ini turun dalam ini turunnya dari tertingginya kisaran 44.600an dibanting hingga terendahnya di sekitar 40 ribuan jadi turun cukup amat sangat dalam dan itu berkaitan sama emasnya naik dan seringkali kalau pergerakan emas naik biasanya Bitcoin nya berlawanan turun ya memang kadang seringkali seperti itu dan akan kita cek di sini yang mau saya bahas adalah keterkaitan antara pergerakan emas dan Bitcoin pada barusan saya bilang berlawanan arah tapi itu otomatis kan berkaitan otomatis kita bisa menganalisa pergerakan satu sama lain nih kalau misalnya berlawanan seperti itu Oh berarti kalau emas naik Bitcoin bakalan turun Nah begitu juga sebaliknya itu menariknya dari kalau kita lihat dari analisa teknikal Nah ini kita akan agak mudur sedikit flashback ya di kota merah ini posisinya di kota merah ini itu berlangsung di periode sekitaran sekitaran 25 Februari sampai Juni ya saya bilang aja Februari sampai Juni tahun 2020 kalau kita lihat di sini di indeks emasnya ini di time frame daily ini emas mengalami penurunan yang cukup jauh dari tertingginya 1700 hingga turun terendahnya di angka kisaran 1400 ya itu lumayan 20% lebih dan akhirnya langsung pantulan naik saya coba cek di sini di area Februari dan Juni tahun 2020 itu ada berita apa sih cek secara cepat aja yang keluar di Google barisan atas ya kita sebetulnya nggak usah dicek juga sudah sama-sama tahu di tengah tahun-tahun 2020 itu berkaitan sama lagi dasyat-dasyatnya Corona ya di sini juga kelihatan Corona otomatis stock market juga hancur terus ini nah ini di bulan Februari emasnya sempat naik cukup tinggi karena Itali dihajar oleh Corona terus juga ada dari Jepang bulusannya Jepang seperti apa nah itulah gambarannya kenapa kok emas sempat naik terus dihajar turun dan akhirnya akumulasi naik mencapai titik tertingginya di kisaran hampir menyentuh 2100 yang menarik di sini adalah selain kenaikan dan perubahan harga emas volumenya ini ya menjadi catatan volumenya ini jauh lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya kalau kita Scroll disini kelihatannya sempat melambat dia naik lagi itu tadi karena ada krisis ada kejadian yang luar biasa berupa resesi ekonomi nah disini poinnya mau saya istilahnya mau saya bandingkan dengan kenaikan volume di emas beberapa hari yang lalu gani kenaikannya juga luar biasa jauh mengungguli periode Februari Juni 2020 yang kalau kita lihat Februari Juni setelah ada kenaikan volume diikuti dengan kenaikan harga emas yang amat sangat signifikan apakah ini juga akan menghasilkan kenaikan harga emas yang signifikan dan kaitannya apa dengan Bitcoin ini kaitannya apa nah saya coba buka komparasi Bitcoin di area ini Februari Juni saya klik di sini teman-teman akan lihat pergerakan dari Bitcoin di garis warna orange ini teman-teman lihat di sebelumnya di Januari sampai Februari Bitcoin ini naik emas senderung flat senderung swing puternya kebawah ini ini adalah dua kondisi yang berbeda ya seperti yang saya sebutkan tadi seringkali emas sama Bitcoin itu pergerakannya bertolak belakang namun setelah volume transaksi naik di sini ada berita yang memang resesi coronavirus yang menghantam seluruh dunia itu Bitcoin sama emasnya secara tiba-tiba sinkron gerakannya dan kalau kita geser lagi ke atas dia bersama-sama terus naik menemui membuat ketinggian yang baru ketinggian yang baru puncak yang baru puncak yang baru dan setelah emasnya sempat start Bitcoin terus melanjutkan kenaikan yang mau saya tekankan di sini adalah ini gimana nih dengan sekarang nih yang beberapa hari belakangan ini kalau kita lihat nih di sini ya pergerakan Bitcoinnya mirip nih dengan kasus tadi di awal tahun 2020 bertolak belakang antara emas dan Bitcoin ya emasnya naik kenceng beberapa harian terakhir ini yang paling kelihatan sekali Bitcoin dibanting tapi yang menarik dengan kenaikan volume yang sama seperti kasus tadi dan dengan berita yang mirip-mirip kita ngomong sekarang ada kemungkinan perinvasi-invasi dari Rusia ke Ukraina terus belum lagi di Maret ada pertemuan FOMC yang berkaitan sama kenaikan suku bunganya Amerika belum termasuk isu-isu seputar tapering dan lain sebagainya ini banyak berita mengerikan yang mungkin akan terjadi di Maret belum termasuk kalau kita ngambil istilah crypto winter ya musim dinginnya crypto itu belum termasuk nah dengan semua fakta yang sama berita-berita negatif yang sama terus ada kenaikan volume di emas yang sama kasusnya akankah akankah di bulan akhir bulan Februari ini atau Maret ini akankah Bitcoinnya dan emas sekali lagi gerakannya simpon nah kalau kasus yang tadi kita lihat di sini saya matikan dulu ke BTCnya biar jelas setelah ada kenaikan volume yang signifikan emas naik di sini volumenya juga signifikan akankah ini akan mengulang sama-sama kita nggak berbicara ini satu jam dan empat jam ya ini berkaitan sama time frame daily jadi kejadiannya nggak mungkin langsung di sini juga kelihatannya setelah volume naik dia dibanting turun dulu baru naik membentuk ketinggian baru apakah di sini juga kalau kita lihat CCI 50 dan kalau saya saya nyalakan Ichimoku nya secara singkat temen-temen juga melihat di era yang ini garis yang merah ini ini secara Ichimoku sebelum turun lebih dalam ini dalam fasenya bull strong bull DCI 50 juga udah di atas ya jadi udah overbought ya udah kemahalan makanya dia dibanting turun mungkin untuk mengurangi beban kan juga kalau emas kan ada di tradingnya juga dua arah jadi mungkin menghancurkan make range-nya dulu terus naik lagi dan di sini kasusnya juga terjadinya sama persis kalau kita lihat Ichimoku dan CCI 50 sudah overbought posisinya Ichimoku nya juga strong bull mungkin nggak sih kalau skenario nya nih kalau kita samakan dengan kasus itu semuanya isunya sama emas ada potensi koreksi dulu terus lalu membuat puncak tertimu dan kalau kita samakan dengan BTC nya kebetulan nih BTC nya habis dibanting koreksi dalam dan lagi berusaha melakukan serangan balik reversal kita nggak tahu kuat apa enggak dan sementara kalau kita lihat di BTC secara singkat BTC memang sudah ada di titik-titik penting di sini ini titik support ini bisa dibilang titik antara reversal atau turun dalam sekalian ya kisaran 40 ribu menurut saya ya dan kalau misalnya kita lihat secara singkat ada kemungkinannya kalau temen-temen lihat di sini kalau kita cek di sini temen-temen bisa lihat juga ini adalah suatu pola yang namanya head and shoulders kepala undak-undak ada kemungkinan reversal dan kalau kita lihat di sini targetnya sementara ini kalau secara cepat ya itu ada di kisaran sekitaran kalau saya samakan dengan konten yang ada di sebelumnya itu targetnya di sekitar 47 ribu dan sekali lagi bulan Maret ada bulat menentuan menurut saya pribadi kalau kita ngomong textbook secara teori kalau ada krisis global yang paling aman jelas masuk ke emas dan biasanya instrumen investasi yang lain cenderung turun apalagi sudah berkaitan sama bursa saham terus kita ngomong ini Bitcoin adalah hal yang baru dan sekali lagi di konten sebelumnya juga saya sudah sempat sampaikan saya menunggu adanya 1 juta kalau semuanya berjalan sesuai textbook semuanya untung semua banyak analisa yang jago-jago analisa luar negeri dalam negeri itu ngomong Maret itu crash Maret itu potensi besar hancur nah kalau semuanya berjalan sesuai harapan mereka semua dan kita semua enggak ada yang rugi semua untung semua sugi, semua kaya makanya di sini saya jabarkan analisa ini gambar seperti ini itu tujuannya adalah meng-counter second opinion dan kejutan barangkali kejutan kalau ini berjalan sesuai dengan yang terjadi di tahun 2020 dari awal sampai akhir tahun membentuk suatu kenaikan baru di Bitcoin bahkan rally terus sampai dengan 67 ribuan ya kita akan menunggu suatu adanya kejutan yang menarik kalau kejadian benar dan bulannya juga sama kalau teman-teman cek tadi ya kotak merah ini tadi bulan awal tahun Januari, Februari naik tertinggi terus 13 ini juga Februari dan kalau berjalan sesuai nih cocok-cocokannya nih ini hancurnya juga di Maret Maret beneran hancur dan ini kalau sesuai prediksi Maret hancur terus abis itu membentuk kenaikan yang signifikan ya kita nantikan aja atau bahkan Maretnya itu enggak hancur langsung naik kita enggak ada yang tahu kita saksikan bareng-bareng dan nanti akan kita yang kita saksikan lah apakah cocok-cocokan ini cocokmologi ini bener dan selalu saya katakan apakah sejarah akan diulang kembali story repeat itself kita tunggu aja ini akan sangat menarik sementara BPC kita lihat apakah beneran akan terjadi reversal formasi head and shoulder terbaliknya apakah akan menghasilkan sesuatu kenaikan yang signifikan sampai dengan Rp47.000 atau bahkan Rp50.000 mungkin kita tunggu aja dan saksikan bareng-bareng salam cuancok